Polisi menetapkan empat tersangka pasca terjebaknya sejumlah penambang emas ilegal di dalam lubang galian di desa Pancur Rendang, Banyumas. Dari empat tersangka, satu di antaranya masih buron. Polisi tetapkan empat tersangka atas aktivitas galian tambang ilegal di kawasan tambang rakyat desa Pancur Rendang, Agibarang, Banyumas. Akibatnya, delapan penambang terjebak di dalam galian. Penetapan empat tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi. Bukan tidak mungkin jumlah tersangka akan bertambah karena polisi masih lakukan penyelidikan. Empat tersangka terdiri atas SN pemilik lahan dan tiga pengelola atau pendana yakni KS, WI, serta DR. Akan tetapi tersangka DR masih dalam pencarian karena melarikan diri. Orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik lahan. Pemilik lahan itu adalah saudara SN, ya ini sedang kita proses. Dan kemudian ada tiga orang sebagai pengelola atau pendana. Yang kedua, KS ya sebagai pengelola di sumur satu. Kemudian begitu juga saudara WI juga pengelola di sumur satu. Sumur satu ini dua pengelola. Kemudian di sumur dua, yang di mana terdapat delapan orang yang terjebak tersebut, yaitu saudara DR, ini masih kita lakukan pencarian kepada yang bersangkutan dan kita masih kita lakukan penyelidikan keberadaannya karena sampai hari ini juga masih melarikan diri. Para tersangka dijerat Undang-Undang Minerba Pasal 158 dan dapat dipenjara paling lama lima tahun. Sementara itu, Bupati Wanyumas Ahmad Hussein menyatakan telah mengusulkan penutupan tambang rakyat ini secara permanen kepada Pemprov Jateng. Hal ini mengingat besarnya potensi bahaya tambang emas ilegal ini. Saya akan mengusulkan untuk ditutup. Mungkin ya, kepada provinsi atau pemerintah pusat. Permanen ya, Pak? Selain tambang emas di wilayah Kecamatan Ajibarang, Bupati juga akan mengusulkan penutupan penambangan di Kecamatan lainnya. Di desa Pancurendang sendiri, terdapat kurang lebih 3 hektare lokasi tambang emas. Dari Banyumas, Cawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan.